Dua partai koalisi pemerintah yakni Partai Golkar dan PAN telah menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Presiden Jokowi Dodo pun membantah ikut campur terkait keputusan Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo, Golkar dan PAN juga tidak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan urusan koalisi dan dukungan capres-cawapres merupakan rana partai politik bukan urusan Presiden. Adapun dua partai yakni Partai Golkar dan PAN telah resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Dengan dukungan Golkar dan PAN, maka total partai yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo menjadi empat partai ditambah dengan Gerindra dan PKB yang telah menyatakan dukungan lebih dulu. Dukungan tersebut ditandai dengan pertemuan para Ketua Umum Partai Politik pendukung Prabowo yakni Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN, Zulkif Lihasan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan keempat pimpinan partai politik itu berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada minggu 13 Agustus 2023. Erlangga Hartarto menegaskan Golkar sudah melakukan konsolidasi internal sebelum menyatakan dukungan kepada Prabowo. Menurut Erlangga, arah dukungan Golkar kepada Prabowo merupakan permintaan dari para kader termasuk DPD-1 dan DPD-2 Partai Golkar. Lalu Zulkif Lihasan juga menegaskan bahwa tidak ada arahan dari Presiden Jokowi dibalik keputusan PAN merapat ke Prabowo untuk WPRES 2024. Zulkif Lih menegaskan keputusan untuk mendukung Prabowo diambil secara bersama-sama internal partai PAN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!